Selasa 13 Agustus 2024 merupakan hari kedua rangkaian PKKBN UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di kampus 2, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan dapat dilihat di belakang saya, para mahasiswa sedang bersiap-siap untuk melakukan pengecekan atribut. Nah, kira-kira hari ini akan ada kegiatan apa saja? Berikut liputan selengkapnya. Halaman Lobby Gedung Agus Salim merupakan titik kumpul awal para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini, ketua panitia dari mahasiswa menyampaikan sambutannya. Sebelum perpindahan tempat, mahasiswa diajak seru-seruan dengan senang bersama yang dipimpin oleh maskot PKKBN, yaitu Fatan Fawazi, mahasiswa program studi Ilm Komunikasi. Kemudian, mahasiswa baru diajak berpindah tempat ke lapangan Urup Semuharjo untuk pelaksanaan kegiatan inti. Dipuka dengan sambutan dari ketua panitia dosen, yaitu Mas Tegar Kora, dari program studi administrasi bisnis. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Susanta, selaku dekan Fisip UPN Veteran Yogyakarta. Dan berlanjut ke sesi materi, diawali oleh Bapak Agus Salim, yang merupakan dosen dari program studi hubungan internasional, yang membawakan materi mengenai bela negara. Sembangat bela negara terpancar dari mahasiswa baru saat mendengarkan sesi materi ini. Materi kedua, membahas mengenai organisasi dan KSM yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Binar antusias mengikuti PKKBN Fisip ini tersorot dari wajah-wajah mahasiswa baru 2024. Sesi materi berakhir dengan talk show bersama Yasinta Aurelia, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2023, yang menjadi gestar pada hari. Rangkaian kegiatan PKKBN Fisip 2024 ditutup dengan penganugerahan hadiah bagi mahasiswa baru atas studias video terbaru. Hai UPN TV, aku Yasinta Aurelia, Putri Indonesia Lingkungan 2023. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih ke UPN Feteran Yogyakarta karena sudah diundang menjadi salah satu pemateri dalam PKKBN Fisip UPN Jogja. Nah, di sini tadi ketemu teman-teman mahasiswa baru yang luar biasa, antusiasmenya besar sekali. Pastinya senang banget karena bisa jadi salah satu pemateri ya di acara PKKBN ini dan seluruh teman-teman semuanya sangat amat interaktif, diskusinya juga super menyenangkan dan pastinya sangat senang banget bisa hadir di UPN Jogja hari ini. Terakhir, harapannya untuk mahasiswa baru? Semoga mahasiswa baru bisa menempuh studinya, pembelajarannya semua dengan lancar, lulus tepat waktu, dapat jadi mahasiswa yang berkarakter dan pastinya menerapkan pendidikan berdampak. Dan pastinya enggak lupa menerapkan nilai-nilai bela negara dong ya. Terima kasih. Thank you. Oke, perkenalkan nama saya Satrio Tegar, saya adalah dosen dari bisnis administrasi dan sekarang saya menjadi ketua PKKBN yang bagian dosen. Nah, jumlah peserta PKKBN Fisip 2024 ini berapa mas? Oke, jumlahnya itu 948 dan terbagi di empat prodi ya. Ada prodi administrasi bisnis, kemudian ada prodi ilmu komunikasi, prodi humas, sama prodi hubungan internasional. Perencanaan acaranya ini berapa lama mas? Perencanaan acaranya sendiri itu satu bulan, jadi panitia dibentuk itu di pertengahan Juli. Untuk pesan dan harapan untuk mahasiswa baru? Oke, untuk mahasiswa baru, kalau temanya Fisip itu adalah Reformation, yaitu artinya adalah harapan dan ambisi, jadi saya ingin bahwa mahasiswa baru itu menjalani kuliah dengan penuh harapan dan juga ambisi yang kuat untuk menyelesaikan dan juga mengejar cita-citanya. Pesan-pesan selama PKKBN Fisip ini apa? Hari ini PKKBN-nya seru, terus teman-teman dari selama Fisip juga pada aktif, kakak-kakak panitianya juga bisa naikin mood-moodnya, terus juga hari ini yang dipahas juga pada selesai. Terus harapan atau target kamu ke depannya di Fisip apa? Semoga bisa ikut aktif juga dalam segala kepanitian masjid-moodnya, sehingga bisa saya kakak-kakak panitian yang enak. Oke, makasih. Dadah, gege. Saya Fida, beserta kru yang bertugas, melaporkan untuk UPN TV Jogja.